Kembali lagi di Apakabar Indonesia Malam, nah tampaknya saya sudah melihat disini narasumber saya berikutnya yakni Kiai Haji Taufik Damas, yakni Wakil Katib Surya PWN UDKI Jakarta. Assalamualaikum Pak Taufik Damas, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat Bapak. Alhamdulillah. Boleh bergeser sedikit Pak Ziyad. Baik, baik. Tadi Pak Kiai, saya tadi sudah bertanya kepada Pak Ziyad ya, bagaimana tanggapan Muhammadiyah mengenai penentuan awal Ramadan. Kemungkinan ada perbedaan, tapi masih ada kemungkinan akan bersama. Tanggapan dari PWNU seperti apa? Ya kalau dari NU beda penentuan soal awal Ramadan itu kan, ini bukan hal yang baru gitu. Udah beberapa kali terjadi sering gitu. Dan saya melihat masyarakat Indonesia sudah siap dengan perbedaan itu. Masyarakat Indonesia sudah biasa dengan perbedaan itu. Justru elit-elit ini yang saya ingin mengatakan, kenapa harus berbeda gitu loh. Kenapa enggak mencontoh negara-negara lain yang bisa bersama gitu loh. Kayak di Mesir umpamanya. Itu enggak ada perbedaan-perbedaan begitu gitu loh. Jadi kalau dari awal saya diminta untuk katakanlah bagaimana supaya masyarakat itu tidak ribut, tidak mempermasalahkan perbedaan. Saya yakin masyarakat Indonesia itu sudah siap dengan perbedaan itu. Justru yang jadi pertanyaan kenapa para elit itu tidak mampu menentukan awal Ramadan itu bersama gitu loh. Kalau umpamanya secara normatif perbedaan itu bisa dijelaskan karena yang satu pakai rukyah, yang satu pakai hisap. Oke itu dari dulu sudah terjadi perbincangan. Cuman kan masalahnya kenapa sih enggak pernah duduk bareng gitu loh supaya di Indonesia ini penentuan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha jadi satu gitu loh. Enggak usah ada perbedaan gitu loh. Bisa kok kalau mau duduk bareng gitu loh. Tapi kan Pak Kiai bukankah dengan adanya dua metode tadi ketika duduk bersama ada perbedaan secara aklamasi ditentukan untuk penentuan orang Ramadan. Ya kalau memang majority mengatakan belum dilihat hilalnya ya tidak jadi kemudian. Itu dianggap yang paling adil versi pemerintah. Ini bagaimana tanggapannya? Ya sebetulnya memang gini loh. Itu kan ada kesepakatan antara penentuan soal derajat hilal. Penentuan tentang konjungsi. Istimah istilahnya itu. Nah itu kan sebetulnya bisalah kemudian orang duduk bareng untuk menyemakati. Bukan cuma di Indonesia loh. Di Brunei, Malaysia, Singapur itu ada Mabims istilahnya itu. Menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapur. Itu bisa bersama-sama kemudian menentukan awal Ramadan Idul Fitri atau Idul Adha bersama-sama. Kenapa di Indonesia itu harus ada perbedaan seperti itu gitu loh. Kenapa sih enggak berusaha untuk oh ayolah kita ini supaya umat enggak kemudian bingung gitu loh. Kita carilah jalan keluarnya supaya tetap bisa tidak usah ada perbedaan. Kalau menurut PWNU ataupun juga pribadi dari Pak Kiyai sendiri setuju tidak sidang isbat ditiadakan? Oh kalau itu saya tidak setuju. Kenapa? Karena begini masalah sidang isbat itu kalau dilontarkan sudah tidak perlu diadakan itu artinya yang digunakan hanya hisap. Oke. Yang digunakan hanya metode hisap. Sementara bagi orang NU yang dipakai adalah metode ru'yah gitu loh. Kalau tahu-tahu sidang isbat enggak perlu. Sementara kita perlu ru'yah dulu karena ada ayatnya. Ru'yah ada ayatnya, hisap juga ada ayatnya gitu loh. Ada dalilnya masing-masing. Nah disitulah kemudian ayo bersama-sama mencari jalan tengah antara metode ru'yah dan hisap ini gitu loh. Oke. Pak Ziyad, kalau kita di Indonesia untuk mencari tempat sholat Idul Fitri ataupun mungkin sholat tarawih pertama. Gampang. Karena di Indonesia ini banyak masjid atau mungkin sekolah, lapangan, ruangan-ruangan yang bisa kita gunakan. Tapi bagaimana dengan umut muslim kita yang ada di luar negeri yang mana kalau mengadakan sholat tarawih pertama mereka harus booking tanggal. Dengan adanya kemungkinan perbedaan tanggal pernah tidak sih ditemukan kasus-kasus seperti ini Pak Kiai? Kalau saudara-saudara kita di luar negeri misalkan konteks semacam ini kan mereka punya tempat juga. Yang menjadi persoal mungkin pada sholat Idul Fitri-nya dengan jumlah besar. Sebab tarawih itu sendiri kan sunnah. Sehingga sementara saudara-saudara kita di luar juga punya musholah, punya masjid, ada komunitas-komunitas di negara yang memang disana ada komunitas muslimnya. Kayak di Australia, di New Zealand misalkan juga ada dalam kaitan ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi bahwa begini loh, apa yang menggunakan hisab, apa yang menggunakan ru'ya ini ada dalilnya. Ilatnya melihat, misalkan tadi di awal kami nyampaikan Pak Kiai bahwa ketika kawan-kawan yang imkanur ru'ya sumuliriyati itu dilihat dengan arru'ya bil'aini dengan mata telanjang. Yang hisab hakiki itu adalah arru'ya bil'ilmi, berarti dengan hisab, dengan perhitungan. Jadi ada dalilnya, bahkan Muhammadiyah menggunakan suratnya adalah surat yasin yang biasa dibaca oleh kawan-kawan dari yang menggunakan imkanur ru'ya. Jadi ada aja dalam kotik lah, sekarang yang tadi sampaikan menjadi penting adalah mengapa kemarin misalkan Pak Sekretaris mengusulkan itu, karena ada belum titik temu, kesepakatan terkait dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia ini misalkan berapa kriteri apa itu disepakati misalkan. Makanya dulu Pak Jika kan pernah menawarkan, naik di atas yang bawa turun gitu lah. Di Mabim sendiri kan juga terjadi naik turun kan, sebelumnya kriterinya berapa, turun menjadi dua, sekarang naik, jadi kan naik turun juga gitu loh. Jadi sekali lagi ini sama-sama produk istihat, karena itulah titik temunya adalah bagaimana mencarikan titik temu ini pada tingkatan metode apa yang disepakati ini gitu. Jadi bukan menghapuskan 1 ke 9% tidak lah, negara itu harus hadir bagaimana memfasilitasi ini supaya misalkan kalau ingin kebersamaan dalam konten itu sama. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara warga kita, masyarakat kita ini ada kedewasaan apa itu praktek beragama yang luar biasa. Ketika melihat, oh ini ada del ini. Di luar ini juga bahkan kan banyak sekali, misalkan para jama-jama komunitas kecil misalkan 2 hari biasanya sebelum penentuan juga sudah ada. Jadi tetapi kan yang mainstream itu kan khisab, tapi kemudian ada visibilitas dengan imkan uru'ya, khisab dengan wujudul hilal. Jadi pada titik ini dan ini sekali lagi, ini adalah afsa dan ini adalah hasil istihat, sama-sama dihormati dalam kontek pemahaman keagaman. Pak Hiay, bukan isbatnya ditirakan, tapi adalah penentuan karakteristik bahkan juga kategori tadi yang sebenarnya kita belum sepakat. Jadi bagaimana? Ya, bukan karakteristik tapi kriteria. Nah disitulah sebetulnya saya secara pribadi mengajak para elit itu duduk bareng menentukan kriteria yang kira-kira bisa diterima bersama. Puasa Ramadan itu bukan istihat, itu bagian dari maklum minat dini bin dorurah, sesuatu yang hukumnya sudah diketahui oleh di dalam agama secara pasti, yaitu wajib. Tapi soal awal Ramadan itu istihat, karena ada dua metode pertama hisab, yang kedua ru'yah. Nah kalau yang pakai ru'yah itu nggak bisa menghilangkan isbat gitu loh, jadi nggak gampang itu. Nah cuman kemudian soal derajat hilal, konjuksi, imkanur ru'yah, visibilitas hilal, nah disitulah wilayah dimana para ulama, para elit ini duduk bareng untuk mencari jalan keluar supaya bagaimana caranya tidak terjadi perbedaan. Kenapa sampai sekarang belum? Oh kalau umpamanya kok harus dipaksakan bersama, loh di negara lain bisa loh. Nggak ada perbedaan yang mayoritas muslim kayak di Mesir umpamanya nggak pernah ada perbedaan penentuan awal Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa kita tidak katakanlah itu dibanding kepada mereka gitu loh. Gimana cara mereka itu tidak terjadi perbedaan begitu loh. Kenapa kita tidak mencontoh negara-negara yang sudah sepakat? Sementara kita selalu berbeda meskipun sidang isbat dikumpulkan dari berbagai elemen agama seperti apa dalam Islam khususnya? Iya kalau seolah sidang isbat itu kan untuk konteks sekarang ini memang Muhammadiyah yang kelihatannya tidak setuju dengan sidang isbat itu. Karena memang kita tahu dan saya mau maklumi kawan-kawan di Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Metode hisab itu konstan mbak. Dan itu tidak ada dalilnya juga kalau di dalam surah Yassin itu. Dalam surah Yunus juga ada ayat berapa gitu saya lupa ayat ke-9. Jadi memang itu berdasarkan metode posisi geometris bumi, rembulan, dan matahari. Jangankan awal Ramadan yang akan datang ini. Awal Ramadan 10 tahun yang akan datang. Sudah bisa ditentukan pada hisab itu. Sesaat lagi nanti saya akan tanya lantas bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi jika nanti ada perbedaan puasa pertama pemirsa atau Ramadan pertama. Mengingat ini kan tahun politik sudah ada perbedaan pendangan mengenai pilihan politik. Harapannya bahwa Ramadan menyatukan umat muslim di Indonesia. Sesaat lagi.